Pemirsa warna air sugai di desa Sukabaju, Moro Jambi, berubah menjadi keruh serta mengeluarkan pau yang tidak sedap. Diduga aliran air sugai tersebut telah tercumpar limbah industri. Aliran sugai yang berada di desa Sukabaju, Kejabatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi, kondisi airnya berubah menjadi keruh dan mengeluarkan pau tidak sedap, yang sangat menggaguh pernafasan warga di sekitar aliran sugai. Diduga air di aliran sugai tersebut telah tercumpar oleh sebuah perusahaan sejak satu bulan terakhir. Sebelum tercumpar, air sugai dimanfaatkan warga setempat untuk mandi dan mencuci pakaian. Selain airnya yang keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, tercumparnya air juga menyebabkan ikan endemik air tawar yang ada di Sukai Bati secara mendadak. Warga berharap aliran limbah perusahaan dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan, sehingga mereka dapat kembali memanfaatkan air dan ikan dari Sukai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir inilah tadi, jadi kalau tidak segera kita tanganin saya susah memandinya, Pak, di sungai. Karena aktivitas saya di sungai untuk nyuci, untuk apa-apa di sungai, Pak. Kalau kemarah sumber saya itu kering, Pak. Yang diandalan sungai inilah gitu. Jadi, saya maron itu gimana lah gitu, supaya tidak membuang limbah di kolam itu, kalau permintaan saya, kolam itu ditutup saja. Permintaan bapak-bapak sini kan ya itu. Tutup, jangan untuk membuang lagi. Dan lagi itu yang di kolam itu segera disedot, dibuang. Bapak itu kan ke rumahku kan dekat sama sungai itu, tidak jauh. Ya bau lah malam. Siang pun bau, apalagi malam. Diketahui pada sore kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Muarujambi telah mengambil sampel air Sukai yang diduga telah tercubar. Sampel air yang diambil nantinya akan diuji kelayakan di laboratorio. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!